Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Ananda Laksana Putri. Di sini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu praktikum mengenai simplicia. Nah, pada percobaan yang pertama, saya telah membuat simplicia dari tanaman temulawak dan kunyit. Ini merupakan hasil dari simplicia yang sudah saya buat, yaitu temulawak yang sudah saya keringkan. Hasilnya seperti ini. Nah, sebelumnya, simplicia yang saya buat ini berasal dari tanaman temulawak, atau disebut juga dengan bahasa latinnya Kurkuma jantoriza. Dia merupakan familia Zingiberesiae, dan bagian yang saya gunakan ini merupakan bagian dari rimpangnya. Nah, kandungan yang terdapat dari simplicia temulawak atau dari tanaman temulawak itu sendiri, yaitu ada valendrian, kemudian ada minyak aciri, kamfer, glukosida, dan karbinol. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut, temulawak ini mempunyai hasil, yaitu bisa sebagai anti-inflammasi, anti-hepatotoksik, mengobati sakit ginjal, mengobati sakit mas, sakit kepala, bahkan sampai masuk angin sekalipun. Nah, setelah saya membuat simplicia temulawak ini, saya mengamati, dan hasil yang saya dapatkan yaitu dia berbau khas aromatik, kemudian rasanya tajam dan pahit, warnanya seperti yang kita bisa lihat, yaitu kuning kecoklatan, berbentuknya panjang, kemudian melengkung, dan tidak beraturan. Tanaman kedua yang saya gunakan, yaitu tanaman kunyit, atau disebut juga dengan bahasa latinnya, Curcuma Domesticiaeval, dia merupakan familia dari Zingiberesiae. Nah, bagian yang saya gunakan, yaitu bagian rimpangnya. Nah, kandungan yang terdapat pada kunyit itu sendiri, yaitu natrium deklovenal, piroksikam, venilbutason, kurkuminoid, dan juga minyak asiri. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut, tentunya kunyit juga memiliki khasiat. Khasiatnya diantaranya, bisa untuk mengobati diabetes mellitus, tifus, disentri, usus buntu, keputihan, bahkan bisa juga untuk melancarkan siklus menstruasi. Nah, ini merupakan kunyit yang sudah saya keringkan, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu saya mengamati, dan hasil pengamatannya, yaitu baunya itu seperti bau khas aromatik, kemudian rasanya itu pahit, sempat, pedas, dan lama-kelamaan akan menimbulkan rasa tebal. Warnanya seperti yang bisa kita lihat, yaitu warna orange kecoklatan, kemudian bentuknya itu panjang dan juga tidak beraturan. Selanjutnya, tanaman yang digunakan, yaitu lengkuas. Dia merupakan familia dari Zingiberesiae. Bagian yang digunakan, yaitu bagian rimpangnya, kemudian kandungannya ada minyak asiri, yang di dalamnya itu terdapat eugenol, sineol, metil, sinamat, kemudian juga ada kandungan flavonoid, phenol, terpenoid, camphor, dan juga ada kristal kuning. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut, lengkuas tentunya memiliki khasiat. Khasiatnya diantaranya, yaitu dapat mengabati diare, disentri, panu, kemudian kudis, bercak-bercak kulit, kemudian juga dapat menghilangkan bau mulut sebagai obat kuat, dan juga sebagai antitumor. Nah, hasil pengamatannya, yaitu dia berwarna putih kecoklatan, baunya itu khas aromatik, rasanya pedas, kemudian bentuknya itu panjang dan oval. Nah, selanjutnya itu ada tanaman jahe, atau dengan bahasa latinnya, Zingiberis Rizoma. Dia juga merupakan familia dari Zingiberis Rizoma. Kemudian, bagian yang digunakannya juga sama, yaitu bagian rimpang. Kemudian, kandungan yang terdapat pada jahe, yaitu ada resin, zinger, roan, zingerol, zingiberen. Nah, khasiatnya itu bisa untuk melancarkan peredaran darah, perut kembung, migren, demam, terus bisa untuk membantu menurunkan berat badan, mengobati sakit gigi, kemudian juga dapat memperlancar siklus menstruasi. Nah, hasil pengamatannya yaitu, dia berwarna kuning, kuning orange kecoklatan, baunya, yaitu khas aromatik, rasanya pedas, bentuknya bercabang, dan tidak beraturan. Cobaan yang ketiga ini, saya melakukan pengamatan pada daun ginseng. Ini merupakan daun ginseng yang sudah saya keringkan. Nah, daun ginseng ini sendiri, atau biasa disebut dengan bahasa lainnya, Panax, merupakan familia dari Araliasia, ya. Dia memiliki kandungan seperti saponien, plafonoid, steroid, minyak atsiri, kemudian juga ada vitamin B, dan juga ada asam polisakalida. Nah, bagian yang digunakan sudah tentu bagian dari daunnya. Nah, khasiatnya yaitu dapat sebagai anti-kanker, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan hati, melancarkan asih, dan juga dapat mengobati diabetes. Nah, hasil pengamatan yang saya dapatkan yaitu, bentuknya itu lonjong, lonjong mengerucut, kemudian berwarnanya hijau, hijau sampai kecoklatan, kemudian baunya itu lemah, rasanya manis, pedas, dan juga agak pahit. Pada praktikum yang keempat ini, saya melakukan pengamatan pada tanaman kayu manis, atau yang biasa disebut dengan bahasa latinnya, Cinamonum, Cinamonum Forum. Dia merupakan familia dari Lauresiae, kemudian bagian yang digunakan, yaitu bagian batang atau katalis. Ini merupakan kayu manis yang sudah saya keringkan, seperti ini hasilnya. Nah, kandungan dari kayu manis itu sendiri, yaitu ada minyak atsiri, ada safrol, tanin, kalsium, damar, zat penyamak, kemudian juga ada etil sinamat, metil kafecol. Nah, kandungan-kandungan tersebut memiliki hasilnya tentunya. Hasilnya yaitu dapat untuk mengobati rematik, sendikronis, sakit pinggang, nyeri lambung, batuk, kemudian juga dapat digunakan sebagai anti-iritasi. Nah, dari simplicia yang sudah saya buat ini, saya melakukan pengamatan, dan hasilnya yaitu, dia berbentuk panjang, lonjong, warnanya seperti yang kita lihat, yaitu berwarna coklat, rasanya manis, pedas, dan juga pahit. Baunya itu, yaitu bau khas aromatik. Nah, selanjutnya, saya melakukan pengamatan pada tanaman sambiloto, atau disebut dengan bahasa latinnya, Andrographris panisulatanes. Dia merupakan familia dari asantesia, kemudian bagian yang digunakan, yaitu bagian daun, kandungannya yaitu ada saponin, flavonoid, kemudian ada tanin, lakton, damar, ada juga ketosa. Nah, hasilnya dari daun sambiloto ini sendiri, yaitu dia dapat digunakan sebagai obat demam, kemudian obat penyakit kulit, kemudian juga dapat digunakan sebagai obat masuk angin, anti-peratik, dan juga untuk anti-radang. Nah, ini merupakan hasil dari daun sambiloto yang sudah saya keringkan, seperti ini hasilnya. Bisa kita amati, dia memiliki bentuk yang panjang mengerucut, kemudian warnanya hijau, baunya itu khas aromatik, dan juga rasanya pahit. Nah, selanjutnya, saya melakukan pengamatan pada daun kumis kucing, atau disebut dengan bahasa latinnya, ortosipon aristatus, dia termasuk ke dalam familia lamia siae, kemudian kandungannya di dalamnya, diantaranya ada garam kalium, glukosida, kemudian ada minyak atsiri, dan juga ada saponin. Nah, hasilnya, dia dapat digunakan sebagai diuretica, mengobati batu kantung apedu, kemudian dapat digunakan mengobati bengkak kandung kemih, encok, dan juga infeksi saluran kemih lainnya. Nah, ini merupakan hasil dari daun kumis kucing yang sudah saya keringkan, seperti ini hasilnya, dapat kita lihat, dan dapat saya lakukan pengamatan, bahwa dia berbentuk oval, oval panjang, mengkriut, tidak beraturan, kemudian dia berwarna hijau kecoklatan, baunya khas, dan rasanya itu hambar. Percobaan yang terakhir ini, saya melakukan pengamatan pada daun siri, atau disebut juga dengan bahasa latinnya, paper battle, dia termasuk ke dalam familia piperasiae, kemudian bagian yang digunakannya sudah sendok bagian daun, kandungannya yaitu terdapat minyak at siri yang di dalamnya termasuk venol, kemudian juga ada gula, ada juga zat samak, dan juga ada kafiko. Nah, hasilnya dia dapat digunakan sebagai obat sariawan, antibatuk, dan juga antiseptik. Ini merupakan daun siri yang sudah saya keringkan, salah satunya ini. Nah, dia ini berbentuk bulat, bulat telur, dan juga mengerucut luncing pada bagian salah satu ujungnya. Kemudian warnanya itu hijau kecoklatan, baunya sangat khas, aromatik, dan juga rasanya sepat dan pedas. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, atas kekurangannya, saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!